Pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya Terevoris Hari ini kita akan mempraktekkan membuat Kokedama Kokedama itu pemirsa, kalau diartikan sebenarnya bahasa dari bahasa Jepang ya Kalau diartikan berarti adalah bola muhut ya Kemudian yang akan kita putar ini adalah tanamanya Jandamolo Tanamanya ini pemirsa, kalau namanya Jandamolo Kemudian alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah gunting untuk memotong benang dan juga untuk memotong tanaman yang akan kita gunakan Yang kedua adalah benang, ini adalah benang yang dipakai untuk bangunannya pemirsa Kita pilih gunung yang kuatnya Kemudian kita perlu lumut ya Ini adalah moss chili atau lumut dari chili ya Kalau misalnya pemirsa tidak ada moss chili, boleh digunakan cocoa fiber ya Coco fiber atau sabut kelapa yang halus ya Kemudian kita juga perlu, kemudian kita juga perlu tanah pemirsa Nah tanah yang nanti dibulatkan seperti ini ya Nah kita buat, kita buat bola seperti ini ya tanahnya Kita buat bola seperti ini Langsung aja kita praktekkan pemirsa Yang pertama ini kita pilih dulu tanamannya ya Ini adalah tanaman Jandamolong Yang beberapa, ada sekitar sebulan yang lalu pemirsa Saya spek ya, supaya tumbuh tunasnya ya, tumbuh akarnya Kemudian hari ini sudah, sudah ada akarnya Ini adalah sebulan yang lalu ya pemirsa Ya ini sastek sebulan yang lalu Ini tanggal 30 Tanggal 30 bulan 5 ya Nah 30 bulan 5 Sekarang sudah tumbuh akarnya Bisa kita buat menjadi kokedama Jandamolong ya Ya ini pemirsa ini sudah rimbun ya Kemudian ini bola tanahnya pemirsa Tadi belak begini ya Kita belak saja jadi dua ya Pakai ini ya pemirsa Kita belak saja jadi dua ya Sudah kita beletin begini tanahnya Ini tanah pemirsa adalah tanah Tanah humus dicampur dengan Sekam bakar dan sekam mentah Nah jadi pemirsa Kita belakai dua begini Kemudian kita masukkan Sekarang lagi ya Kita tanah ini ya paknya Benda bolongnya ya Ini Dan ini kita Kita beletin lagi tanahnya Kita tambah-tanahnya Ini kita lagi kecang Kita buat gula-gulanya lagi Yang ini kita bo Button Nah ini liedah yang cembut Ya jadi dipotongnya Dan masih sampai kebakarnya bisa pakai begini ya setelah kita tanah lagi poji kalau kita tanah lagi tanahnya supaya nanti tanahnya dah kusuh kita buat kemudian dibagi bola bisa sampai akarnya ketutup semua ya kalau nyesi nampas kita ganti aja ya kita ganti 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 kemudian ini akan kita lapisi dengan ganti ini pojtnya tadi yang udah kita siapkan kita harus jadi kita buat agak kering ya di kertas di kertas musli kalau pemiksa tidak ada musli ini boleh diganti dengan popo fiber atau serat dari sabut kelapa jadi berinya mos ini pengisah tujuannya untuk membeli membutuhkan dan juga membuat nanti tanaman ini tidak mengotori ya atau bersih di tempat yang kita kita taruh ya makanya kita lapisi dengan dengan mus kemudian pemiksa sambil kita membuat sambil kita kita balut dengan benang tahi pemiksa ini kita ini kita sisakan panjang ya jadi kita kita ini dilantep dengan benang tadi ya ini tuh menjaga supaya mosnya ini tidak bertaguran ya jadi kita balut dengan benang terus aja kita kita putar ya kita lilitkan terus menemukan sampai bulat menutupi tanaman pemiksa selamat menutupi selamat menutupi selamat menutupi selamat menikmati 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 selamat menikmati